selamat menikmati ini masih di live di apa? live di mana nih bang? tok-tok facebook oh facebook aja ya berarti udah gak di tok-tok lagi ya iya kayaknya ini penonton kita ini bakal banyak nih kan kak soalnya kan mereka menunggu kita udah 3 bulan lebih ya iya 4 bulan sebelum bermuat kita ya iya pasti kalian pasti cari mana sih parbada itu kok gak ada gak muncul-muncul ya kan kok kemana mereka ya gak jumpa-jumpa wajahnya gitu kan terakhir kali bawa drum band dua-dua ya kan iya dan kemarin itu kita di hari Rabu ya kan ini ke sekarang kembali hari Jumat-Jumat Barokah kita hari Jumat Barokah ya kan langsung aja lah deh biar cepat pulang kita oke seperti biasa ini ada berita tentang peluhan wali murid SMP Negeri 2 Galang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Dili Serdang hari ini katanya jadi hal ini dilakukan karena sejak beberapa bulan lalu proses belajar mengajar untuk anak-anak mereka dilakukan di sekolah lain mereka datang dengan menuntut agar anak-anak bisa bersekolah di lokasi awal jadi informasi yang dihimpun SMP Negeri 2 ini berada di desa petumbukan sementara proses belajar mengajar sudah dipindahkan ke desa Pisang Pala sejak Januari 2024 atau awal mula semester genap jadi pemindahan proses belajar mengajar ini dilakukan dinas pendidikan Dili Serdang lantaran PMK Dili Serdang kalah dalam proses gugatan di pengadilan melawan Al-Wasliyah ini ada videonya nih oke kita tetap, kita tonton dulu ya cek it up rakyat Jawa Rata memohon kepada Bapak agar kami datang kemarin bertanas-tanasan dari jauh dan jauh untuk menuntut keadilan tolong kepada Bapak-Bapak yang ada di dalam tolonglah perhatikan kami apapun kami menyembah sujud kepada Bapak-Bapak tolonglah Pak, kita sama-sama apa hakim nuraji kita ada ya Pak ya tolong Ibu-Ibu Bapak-Bapak bantulah kami Pak untuk mencarikan namanya makasih SIP Negeri Dua Jalan kami sebagai the power of Bapak mendukung atas hidup pepawaran Bapak hidup pepawaran Bapak hidup hidup Bapak-Bapak Ibu-Ibu Bapak-Bapak sudah sudah mau mendekati pensiun kami punya anak bangsa anak bangsa kami perlu di dia akan menunggu itu perlu diperjuangkan kalau bukan kita yang berperjuangkan siapa lagi bukan memperjuangkan siapa lagi mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mempunyai anak-anak seperti kami jadi kami bertanya-tanya ini wali murid ini kok bisa secepat itu dihibahkan emang itu warisan Bapak PJ negara pemerintah bukan duit pribadi Bapak PJ bupati jadi jangan cepat kali dihibih kami orang tua dari murid SMP Negeri Dua Jalan memohon sebelum gedung baru dibangun agar anak-anak kami tetap belajar mengajar di sekolah SMP Negeri Dua yang lama orang lain ada-ada banyak anak dan andai nanti kalian bisa duduk di ruangan depan kita itu di gedung Bupati Deli Serang kami berharap agar kalian tetap membela masyarakat kecil kalian terapkan silat ke adilannya nah itu tadi kak video tentang unjuk rasa ya kak puluhan orang tua murid oke kita langsung aja ke wartawannya ada Bang Indra ada Bang Indra spesialis bagian mak-mak kayak gini selamat sore Bang Indra apa kabarnya Bang Indra pasti abang rindu kali sama kami ini kan bang halas katanya nah bang mengenai kejadian ini recok kali mak-mak-mak itu tengok bang itu gara-gara apa bang awal mulai maklum lah namanya mama-mak ya kan Bang silahkan Bang laporannya ya jadi tadi siang sekitar pukul 11 ini ada puluhan wali murid SMP Negeri 2 Galang Kabupaten Deli Serang ini yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Deli Serang jadi puluhan orang ini lebih didominasi oleh mak-mak yang meminta dan menuntut kepada Pemkap Deli Serang agar anaknya ketika tahun ajaran baru nanti bisa kembali lagi bersekolah di SMP Negeri 2 Galang yang berada di Desa Petumbukan Kecamatan Galang nah untuk saat ini atau sejak dari awal Januari tahun 2024 atau tahun ajaran genap itu Dinas Pendidikan memang sudah merelokasi ratusan siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang ini ke salah satu SD Negeri yang ada di Desa Pisangpala jadi kurang lebih ada jarak sekitar 5 km itu siswa dipindahkan karena memang saat ini berdasarkan fakta hukum dan putusan pengadilan pemilik lahan tempat SMP Negeri 2 Galang ini ternyata dimiliki oleh PD Jamiatur Al-Wasliah jadi sebelumnya terjadi gugatan antara Al-Wasliah dengan Pemkap Deli Serdang dan gugatan itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1988 dan kemudian ada putusan pengadilan negeri kemudian pengadilan tinggi hingga putusan Mahkamah Agung karena ada kasasi tahun 1993 perkaranya sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap dan pemilik lahan yang sah itu adalah PD Jamiatul Al-Wasliah jadi dalam hal ini Pemkap kalah baru kemudian pada tahun ini dimulailah bahwasannya relokasi dilakukan terhadap siswa yang jadi pertanyaan banyak pihak kenapa baru sekarang PD Jamiatul Al-Wasliah itu ingin merebut ingin mendapatkan haknya untuk mendapatkan lahan itu karena memang saat ini sudah terjadi pergantian banyak pejabat di lingkungan Pemkap di Lisetang karena memang perkaranya ini sudah bergulir sejak tahun 1988 hingga kemudian 1993 terjadi keputusan jadi saat ini yang bisa dilakukan oleh Pemkap adalah hanya melakukan relokasi karena memang dari Al-Wasliah sendiri sudah menuntut agar mereka itu kepemilikan tanah untuk dikuasai seperti itu Bang kalau boleh tahu kan waktu keputusan itu dulu 93 itu keputusan itu ikrah nah itu sekolah itu sudah terbangun apa belum pada saat itu tidak jadi berdasarkan keterangan wali murid yang saya wancarai tadi seorang nenek ini ada mengaku bahwasannya tujuh anaknya ini sudah bersekolah dari dulu dari tujuh anaknya itu semuanya bersekolah di SMP Negeri 2 Galang ini karena memang lokasi rumah dengan sekolah cukup dekat jadi memang berdasarkan wancara saya sama Dinas Pendidikan jadi dulunya itu sekolah ini atau sekolah SMP yang ada di Sumatera Utara ini awalnya dulu memang dikelolas oleh pemerintah provinsi kemudian ada namanya otonomi daerah baru kemudian gedung sekolah atau aset sekolah itu diberikan kepada Pemkap Deli Serdang jadi pada saat Pemkap Deli Serdang menerimanya itu sebenarnya ini sudah ada masalah namun karena saat itu proses belajar pengajar tetap harus dilakukan dan gedung juga memang harus di perbaiki makanya terus Dinas Pendidikan itu melakukan perbaikan artinya dari dulu tahun dari tahun 90an atau tahun 80an gedung sekolah ini memang sudah ada seperti itu jadi untuk saat ini karena memang Al-Wazliyah ini sudah menang di pengadilan Pemkap Deli Serdang pun ini punya rencana untuk menghibahkan kepada Al-Wazliyah karena Al-Wazliyah sendiri dari komunikasi dengan Pemkap punya rencana untuk membuat sekolah menjadikan gedung sekolah itu tetap sekolah hanya saja mereka yang mengelolahnya seperti itu hal itulah yang menjadi dasar Pemkap Deli Serdang kemudian untuk tarik diri merelokasi siswa ke sekolah SD Negeri yang memang SD Negeri ini punya lahan luas dan rencananya juga di lahan SD itu untuk tahun depan ini mulai akan dibangun sekolah SMP Negeri 2 yang baru jadi saat keberadaan SMP yang baru untuk direncanakan tahun depan pembangunannya ini juga ditolak oleh masyarakat atau ditolak oleh sebagian besar wali murid karena memang Pisang Pala Desa Pisang Pala yang menjadi tempat relokasi saat ini itu dikenal banyak tindakan kriminal termasuk kegiatan kegiatan narkoba sehingga wali murid ini khawatir jika anaknya nanti terpusat pendidikannya di daerah itu akan berdampak negatif di anak-anak mereka seperti itu Oke Bang apakah sampai saat ini emak-emak itu masih melakukan demo Bang dan apakah menyebabkan kemacetan yang panjang Bang ya jadi awalnya emak-emak ini menuntut untuk bisa bertemu dengan PJ Bupati Wiria Al Rahman mereka hanya mau ditemui untuk bertemu hanya dengan PJ Bupati jadi disampaikan pejabat dinas pendidikan jadi untuk hari ini PJ Bupati Deli Serdang itu sedang berada di luar kota tepatnya di Semarang bersama Kadis Pendidikan sehingga PJ Bupati tidak bisa menerima aspirasi mereka secara langsung jadi untuk keberadaan mereka ketika melakukan aksi di kantor Bupati ini hanya kurang lebih sekitar 40 menit karena memang tidak ada Bupati mereka menolak untuk diterima secara langsung di dalam ruangan mereka hanya menyampaikan unok-unoknya berharap agar pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak jadi merelokasi anaknya dan tetap kembali bersekolah di SMP Negeri 2 itu yang menjadi dasar tuntutan mereka dan mereka setelah itu melakukan aksi yang sama kurang lebih di kantor DPP Deli Serdang hanya saja karena memang saat ini sudah ada putusan putusan hukum putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk saat ini tidak ada pihak-pihak yang bisa membantu mereka karena memang negara kita negara hukum sudah ada keputusan hukum yang harus menurut pemerintah Kabupaten itu harus tetap dihargai seperti itu oke bang jadi apa tanggapan dari Bapak Kadis tersebut bang adanya demo tersebut bang ya sejauh ini kita belum ada komunikasi dengan Bapak Kadis namun Dinas Pendidikan menegaskan dalam hal ini kepala bidangnya tadi kepala bidang SD ini menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya tidak ada niat mereka untuk menelantarkan anak bidiknya gak cuma karena hal ini sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Jamiatul Al-Wazliyah ini sehingga putusan pengadilan itu juga harus dihormatin karena memang mereka secara fakta hukum sudah memenangkannya seperti itu untuk kemudian untuk pembangunan ini rencananya akan tetap dilakukan karena memang sekolah SD Negeri itu memiliki lahan yang luas sehingga bisa dibangun SMP di area sekitar sekolah dan ini akan membuat gedung sekolah yang baru meskipun anggaran yang saat ini disiapkan itu belum belum untuk semua gedung nanti bisa dibangun untuk tahun 2025 seperti itu Bang, kau boleh tahu berapa jumlah total mahasiswa yang ada di SMP Negeri dua galang ini ya, jadi berdasarkan wancara saya sama pihak Wali Murid jadi sebenarnya tahun kemarin dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 sampai kelas 9 itu ada sekitar 500-an siswa yang tiap hari bersekolah atau menjadi siswa-siswi di SMP Negeri dua galang nah, karena ini saat ini tahun baru ini siswa yang sekolah itu berarti tinggal siswa yang duduk di bangku kelas 8 dan kelas 9 nah, ini jumlahnya sudah pasti sudah jelas banyak berkurang untuk kelas 7 ini belum bisa dapat dipastikan berapa siswa yang akan kembali mendaftar karena memang proses pendaftaran saat ini masih terus dilakukan prosesnya jadi apakah dengan pemindaan yang dilakukan di das pendidikan ke desa Pisang Pala ini akan berdampak dengan jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah itu ini nanti akan diketahui di saat tahun ajaran baru terima kasih untuk informasinya bang Indra kita tunggu selanjutnya selamat sore bang Indra selamat sore nah itu tidak tentang demo ya kak salah sengketa lahan ya dan ternyata itu sudah cukup lama juga dari 1983 ya sampai sekarang 1993 1993 sampai sekarang waduh cukup lama dari 80 keputusannya 93 tapi baru direcokkannya sekarang baru sekarang mungkin karena sekarang mereka memenangkan kali ya dimenangkan dari 93 oh iya biasa ya yaudah lanjut langsung ke berita kedua ini mengenai tentang apa tentang jenajah jenajah sempurna pasar ibu bersama istri dan anaknya yang menjadi korban kebakaran di Kaban Jahe di Kabupaten Karo dimakamkan hari ini Jumat 28 Juni 2024 kini jenajah ini ketiga jenajah ini dimakamkan di pemakaman umum di desa Salid Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo sebelumnya cucunya yang turut menjadi korban kebakaran sudah dimakamkan terlebih dahulu di pemakaman umum di jalan lingkar Kaban Jahe amatan dari tribunmedan.com jenajah sempurna bersama istrinya pertama kali disemayamkan di RSU Kaban Jahe dengan menggunakan dua unit ambulans ketiga jenajah selanjutnya dibawa ke desa Salid untuk dimakamkan dengan iring-iringan keluarga pantauan di lokasi pemakaman tampak tiga liang lahat sudah disiapkan dengan posisi saling bersebelahan usai pemberian nasihat dan doa yang dipimpin oleh pendeta selanjutnya ketiga jenazah yang sudah ditempatkan di dalam peti tersebut langsung dimasukkan ke liang lahat keknya ada videonya dengan kak kita lihat videonya cekidot tersebut di dalam peti dan di dalam peti yang yang di dalam peti yang tangan selamat menikmati 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 Pintunya itu apa cuma dari depan Bang? Apa nggak dari pintu belakang? Dan tetangga itu waktu melihat apa itu apa nggak ada rencana gitu kan? Mendobrak atau apa gitu Bang? Nah informasi yang saya dapat karena memang untuk kondisi rumah sendiri itu merupakan kiosk jadi pintunya cuma satu dan posisi masyarakat yang sudah mengetahui kebakaran ini apinya sudah membesar jadi masyarakat juga masih maksudnya masyarakat juga nggak bisa untuk melakukan upaya penyelamatan dari para korban ini Kak hanya melakukan upaya pemadaman Oke, oke Terima kasih untuk informasinya Bang Nasrul kita tunggu laporan selanjutnya Selamat sore Bang Nasrul Selamat sore Kak Nah itu udah tentang kebakaran ya Kak kayaknya mengetahukan satu keluarga ya Nah itulah ya namanya apa namanya? Nggak tahu ya namanya kejadian ya kan kita nggak tahu juga semoga di lapangkan kuburnya Amin ya Allah Nah ini ada berita ketiga kayaknya ini tentang berita fenomenal ya selalu ya selalu ada aja gitu ya kan yang menyebabkan kenapa pas kita dikasih berita-berita kayak gini kan? yang menyebabkan kandasnya padahal kita udah nggak pengen lagi ngosip iya kan menyebabkan kandasnya lah hubungan dari udah cuma sikit kali lagi lama kita dibuat sih kayaknya irit ya iya betul itu iya betul nggak seneng gitu kayaknya jadi hubungan Letupardana dan Ayu Ting Ting dikabarkan kandas katanya kan Letupardana menghapus semua foto Ayu Ting Ting di Instagramnya berbeda Letupardana Ayu Ting Ting tetap memasang foto calon suaminya di Instagram banyak netizen beranggapan jika keduanya batal menikah meskipun Ayu Ting Ting dan Letupardana telah menggelar acara lamaran kalau nggak salah mereka kayaknya udah hebungannya sini kan tunangan terus kayaknya ya juga orang tuanya juga udah setuju ya kan mungkin karena banyak alih netizen ngompok iya mungkin apa sih penyebabnya ini enggak karena kan dibilang alah masa kelas Ayu Ting Ting sama Letup oh gitu jadi seharusnya kandasnya berapa gitu iya gitu ya atau langsung jenderal gitu ya bapaknya kan PNS kan iya rojak kan sekarang udah jadi pengusaha pengusaha jual apa sih apa sih kak yang jual makanan itu yang jual bukan kafe sih rumah makan kafe juga ada ya kafe juga ada ya rumah makan macam khas gitu lah ya kan ayah rojak ya jadi terbaru unggahan Umi Kalsum seakan menyindir calon mantu Letupardana Umi Kalsum mengunggah tiga slide postingan tentang Ayu Ting Ting yang tengah mengisi mengisi acara bronis semangat siang ini manis jangan lupa nonton cuman gitu aja sih padahal ibunya ini ya kak ya apa sih ngeupload gitu udah langsung netizen tak apa-apa gitu dibilang kan mungkin Letupardana itu menghapus foto mungkin mau bersih-bersih kali ya kan nanti abis itu di upload lagi di hapus lagi mungkin seperti itu datang netizen ini langsung beranggapan yang aneh-aneh macam kita kan kalau apa sih bukan menghapus sebenarnya menyembunyikan ya kan atau mungkin kita kan mau nyembunyikan foto mungkin mau ngeupload foto yang baru mungkin mungkin di situ kita kurus kali iya kan kemarin itu kita kok gendut gitu mau upload yang lebih kurus lebih gendut lagi gitu biar lebih sukses ya jadi dalam unggahan tersebut terlihat Ayu Ting Ting membawakan lagu dangdut berjudul Surga dan Neraka milik Hethi Sonjaya potongan lirik yang diunggah Omekalsum berpesan soal kata-kata dari bibir yang manis namun bercampur racun gimana ngeri kali mulutnya itu gitu bibirnya bercampur racun jadi kata-kata yang indah bermutiara berhamburan dari bibirmu yang manis bermadu tapi cintamu tidaklah begitu rasanya pahit bagi kata-kata yang indah bermutiara itu kan entah bercampur racun demikian lirik lagu yang direkam oleh Omekalsum dan diunggah di akun instagramnya emang lagunya gimana sih ada lagunya gak ini atau ada videonya nanti dia kita lihat videonya dulu yuk mantap ada lagunya cekidot hubungan asli penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Letu Infantri Muhammad Fardana sedang disorot fans penyebabnya mendadak Letu Infantri Muhammad Fardana menghapus semua foto Ayu Ting Ting di instagramnya tindakan tersebut memicu fans Ayu dan Fardana cemas mereka mengkhawatirkan nasib hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Fardana maklum pasalnya pasangan ini sudah bertunangan dan akan segera menikah pernikahan itu rencananya akan digelar setelah Fardana selesai satgas di Papua kini nasib hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana pun jadi perhatian publik fans khawatir Ayu akan gagal menikah lagi setelah sebelumnya sempat batal menikah dengan pemusaha Adit Jayusman hingga kini baik Ayu maupun Fardana tak ada yang memberikan klarifikasi akan tetapi cincin pertunangan membuat publik cukup merasa tenang ya sampai saat ini Ayu Ting Ting masih mengenakan cincin tunangannya dilansir Kamis 27 Juni 2024 hal ini terlihat dalam foto terbaru sang pedangdut yang diunggah melalui Instagram Ayu Ting Ting 92 tampak dalam foto Ayu Ting Ting sedang mengisi acara Brownies Trans TV terlihat sang pedangdut membuat foto kolase dua penampilannya dengan kostum berbeda tersemat tasbih digital dijemari tangan kanan Ayu Ting Ting sedangkan jemari tangan kirinya masih tersemat cincin tunangan nah itu dia kak mesti adanya cincinnya gimana kita cincin kita lihat cincinnya si Letu Pardana itu ya kan mesti ada atau enggak betul Instagram langsung cek kak apa mesti ada atau enggak ya kan kalau enggak kita langsung nimbrung juga disitu di statusnya oke kayak kakak ada yang bacain masih panjang ini baca biar kakak mencari oke menariknya ia sengaja memotret lirik lagu yang seolah-olah membuat publik meyakini jalinan asmara Ayu Ting Ting dan Letu Pardana tak baik-baik saja bisakah kau menghargai demikian lirik lagu yang diunggah Umil Kalsum tak berhenti disitu pada slide ketiga Umil Kalsum juga menampilkan video Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Tiara Tiara yang mana Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan Tiara ku mimpi kita bersanding atas kesayangan mungkin kan menurutku ini kak apa Umil Kalsum ini mamanya Ayu Ting Ting ini dia lagi ini kali lagi ingat masa lalu ya sama Ayah Roja atau sebenarnya dia mau ngeluarkan lagu baru mungkin 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 si Ayu Ting Ting mau cover lagu kali ya kan jadi mamanya lah yang membuat ya begitu lah kan biar semakin heboh udah di private ini ya oh di private ya kemarin gak di private oh kemarin gak mungkin karena ini mau naik pangkat kurasa lagi kan dia di negara iya gak boleh gak baru terlalu expose ya iya nanti dicurigai loh langsung di lihat-lihat harta kekayaannya ini dari mana dari mana di kira siapa tuh pemain bola kan gak boleh terlaluin benar saja postingan itu langsung ramai dengan pertanyaan warganet yang meminta keluarga Uting Ting untuk klarifikasi atas berita yang mehebohkan baru-baru ini maaf bu ini lamarannya viral banyak orang yang instansi penting dilibatkan andai masih pacaran terserah berharap ada solusi dan jalan tengah saling memaafkan jangan dahulukan ego semoga kedua-dua pihak bisa menyikapi dengan dewasa ujian menjelang nikah memang besar termasuk banyak salah paham mudah-mudahan langgang aja ya bu sama calon calonnya jangan ada apa-apa baik-baik aja ya begitu lah kata-kata netizen banyak nih dari netizen jadi pelajaran hubungan jangan terlalu diumbar ini ibu dan ayahnya suka kali ngumbar kata-kata heboh kata-kata iya ampun ngeri banget ya seharusnya keluarga klarifikasi aja secepatnya biar berita gak terlalu lama sementara itu jika menilih kebelakang Ayu Ting Ting dan Leto Fadana telah melewati perjalanan yang cukup singkat Ayu Ting Ting mengaku orang tua memiliki andil besar dalam hubungannya dengan Ayu Fadana pasalnya orang tua Ayu Ting Ting dan Fadana lah yang bekerjasama menjodohkan mereka emang dari orang tua kita nih sesama orang tua yang saling ngenalin saling ngejodohin kata Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting dan Fadana akhirnya berkenalan pada Januari 2024 dari awal mereka memang memiliki nian yang sama Ayu Ting Ting dan Fadana sama-sama ingin menjalin hubungan yang serius alias bertujuan menikah bisa dibilang apa ya semita aruf kali ya karena memang awal kenal di Januari oh berarti baru kenal ya kak cuman Januari Februari Maret April tapi orang tuanya kan saling kenal oh gitu jadi ya mungkin udah jalan nyodoh-nyodoh kata Ayu Ting Ting kan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fadana akhirnya menggelar acara pertunangan 4 Februari berarti cuman sebulan langsung tunangan ya Sang Biduan mengaku hari bahagianya itu hanya dihadiri keluarga dari kedua belah pihak Ayu Ting Ting dan Muhammad Fadana tampil serasi memakai busana khas Melayu berwarna putih nah itu dia tentang si Ayu Ting Ting dan si Letu Fadana yang viral ya mungkin ini karena netizen aja nih suka sekali membesar-besarkan padahal mereka baik-baik aja atau mungkin ibunya Ayu Ting Ting itu nge-upload mungkin lagi pengen lagu-lagu itu gitu ya kan atau mungkin dia nge-upload karena anaknya itu nyanyiin lagunya bagus kan emang sih Ayu Ting Ting kan emang suaranya bagus ya kan penyanyi gitu yaudah lah kalau gitu Kak supaya produser kita cepat pulang eh sutradara kita atau siapa sih namanya operator kita cepat pulang terima kasih teman-teman tribuners yang sudah nonton jangan lupa saksikan tribun Medan eh ini apa selamat sore Medan jangan lupa saksikan selamat sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore ya kan dan jangan lupa follow semua akun sosial media kita Instagram Facebook Youtube Websitenya juga di Wacomaca semuanya lah pokoknya dimana kita akan dapat berdua-berdua terupdate dan terpercaya pastinya jadi saya Rani saya Tari dan kurung yang bertugas pamit undur diri-diri mohon maaf kalau ada salah-salah kata tribuners Assalamualaikum selamat sore Medan selamat menikmati